Ada yang berbeda dari prosesi pemindahan Sakaguru Pendapat Sipanji atau biasa disebut dengan Rengwas Boyongan Replika Sakaguru Sipanji yang dilaksanakan pada Minggu 10 Februari 2019 dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Banyumas ke-448. Karena acara tahun ini dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kirap Boyongan Replika Sakaguru Sipanji yang merupakan kegiatan penggambaran peristiwa pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas yang semula di Banyumas ke Purwokerto selalu dilaksanakan tiap tahunnya menjelang momentum hut Banyumas. Sakaguru atau tiang utama Pendapat Sipanji diarak dari halaman Pendapat Sipanji kecamatan Banyumas menuju Pendapat Sipanji Purwokerto dengan mengambil rute perjalanan melalui Jalan Raya Banyumas, Jalan Raya Kalibagor Sokaraja, Jalan Jenderal Sudirman Timur, Jalan Jenderal Sudirman, dan berakhir di Pendopo Sipanji Purwokerto. Sakaguru Sipanji dikirap secara estafet dari wilayah yang dilalui kirap. Pada tahun-tahun sebelumnya, prosesi pemberangkatan boyongan Sakaguru Pendapat Sipanji dimulai pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan prosesi penerimaannya atau sampai di Pendopo Sipanji Purwokerto pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pada hari jadi Kabupaten Banyumas yang ke-448 kali ini, prosesi boyongan dilaksanakan lebih awal, yaitu pada pukul 8 pagi. Sedangkan prosesi penerimaan sampai di Pendopo Sipanji Purwokerto pada pukul setengah 4 sore. Dari Banyumas, Damar Nurani, Satelit TV, Muwartakan. Terima kasih telah menonton!